Peluang persetujuan paket stimulus baru antara Partai Demokrat dan Gedung Putih untuk mendukung ekonomi Amerika Serikat meningkat secara dramatis pada selasa 20 Oktober 2020 waktu setempat setelah anggota Parlemen Senior Demokrat mengatakan RUU sedang dalam pekerjaan dan akan membawa RUU ke pemungutan suara Meskipun membuat kemajuan dalam pembicaraan stimulus baru lanjutan tersebut Banyak pihak mempertanyakan apakah pembuat kebijakan dapat menyelesaikan negosiasi pada waktunya agar Kongres menyetujui paket sebelum pemilihan Presiden 3 November mendatang Bank of Thailand memproyeksikan ekonomi Thailand menghadapi guncangan para akibat pandemik virus corona dan pemulihan yang diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk kembali ke tingkat pra-pandemi Dikutip dari berbagai sumber, Gubernur Bank of Thailand Setaput Sutiwarna Ruput mengatakan ekonomi Thailand akan terkontraksi 7,8 persen pada tahun ini Hal ini terjadi karena ekonomi Thailand sangat bergantung pada perdagangan dan para wisata yang merupakan dua sektor paling terpukul oleh pandemi virus corona dimana sektor para wisata kehilangan 1,6 triliun baht atau setara 1 miliar dolar Amerika atau 10 persen dari PDB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!